Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, jumpa lagi di channel aku Jaki Ani Oh iya guys, aku mau nge-review buah blueberry yang tadi baru aja aku beli ya ini harganya 200 NT ya nih, 200 NT aku jujur belum pernah nyobain karena saking penasarannya jadi aku beli buah ini mari kita coba bagaimana rasanya itu saya tidak tahu ya, belum tahu kemarin belanja di sayur itu buah ini tuh ngeliatin terus tapi aku tuh ragu gitu mau beli tuh, nah sekarang saking penasarannya aku beli nih si buah ini blueberry, dan ini udah aku cuci ya ini buahnya buahnya kayak gini ya guys bentuknya hitam-hitam putih begini mari kita coba Bismillah ternyata rasanya asem banget aduh lebih-lebih kayak apa ya jeruk nipis lemon itu ini benar-benar asem banget aku kira buahnya itu manis atau gimana gitu ya ternyata asem banget guys aduh 200 ente ini gak bisa kemakan nih asem kita coba cari yang lain ya mungkin ada yang manis ya ini bentuknya kayak gini guys ini blueberry ini kecil kita cari dulu yang manis ya mungkin ada yang manis apa semuanya asem coba cobain ini ternyata rasanya sama asem aduh asem banget guys ini satu kotak ini apa semua ini asem masa gak ada yang manisnya sama sekali sayang-sayang guys 200 ente gak kemakan asem banget kayak lemon ya cobain yang kecil mungkin manis ya tadi kan agak gede sedikit ini yang kecilnya ya guys aku tuh jujur baru nyoba buah ini tuh saking penasarannya aku beli dan asem banget bener-bener buah ini gak bisa dimakan ya asem gak ada yang manisnya belas gimana guys apakah kalian sudah pernah coba blueberry ini yang aku beli asem mungkin kalian yang sudah beli ada yang manis mungkin jujur ini tuh asem banget kayak lemon ya kayak lemon ya mungkin samalah asem banget ini guys bener-bener gak bisa dimakan kita coba yang gede ini ya mungkin saja manis asem gitu asem banget sampe gigi aku ngiluh bener gak bisa dimakan guys ini blueberry dari Taiwan ya guys asem belas gak ada yang manis ini satu kotak ini semuanya asem gak ada yang manis ini guys buahnya kecil-kecil gak kemakan deh oke guys sampai disini dulu konten aku kali ini sampai jumpa di konten berikutnya jangan lupa like, komen, dan subscribe oke bye-bye